Tapi kita disini mendesak, jangan KPK dijadikan alat politik kekuasaan untuk tukar guling. Hanya untuk ganjal-mengganjal seseorang. Kita tidak mau KPK menjadi alat politik kekuasaan. Maka dari itu, segera copot pirli. Jika KPK benar-benar ingin memberantas korupsi, maka segera tangkap Harun Masuki. Usut tuntas dugaan korupsi Madem Bansos. Selamat siang, saudara-saudara semua. Hari ini, kita bersoliditas, saya bersoliditas atas perjuangan kawan-kawan Indonesia Timur. Masalah keadilan, masalah hukum, itu bukan perjuangan semata-mata hanya teman-teman dari Indonesia Timur. Tapi Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, ikut serta dalam perjuangan ini. Disini, di depan KPK, kita mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera memeriksa Pirli atas dugaan pemerasan. Memang, semenjak Pirli berkuasa, semenjak Pirli menjadi Ketua KPK, masalah selalu dimunculkannya. Masih segar ingatan kita ketika Pirli bahuri membuat TWK hanya akal-akalan. Tes wawasan kebangsaan hanya akal-akalan untuk menyingkirkan orang-orang kredibel seperti Bank Novel CS. Setelah itu, Pirli juga memulangkan Irjen Karyoto, terus Brikjen Endar ke kepolisian dan ini menjadi polimik. Belum lagi, sekarang Pirli patut diduga sudah melakukan pemerasan terhadap tersangka kek apa kek. Tapi yang jelas, laporan itu sudah naik tahap penyidikan. Maka, disini juga kita mendesak kepada kepolisian agar segera menetapkan Pirli bahuri sebagai tersangka jika sudah memenangkan dua alat bukti yang cukup. Karena apa? Karena kita mau kepolisian itu benar-benar bekerja, benar-benar berpihak pada nilai-nilai keadilan. Kita tidak mau polisi hanya menjadi panjangan. Jadi, disini juga kita mendesak agar Pirli bahuri dicopot dari jabatannya. Agar apa? Agar proses hukum yang dilalui oleh Pirli bahuri itu bisa berjalan tanpa ada intervensi kekuasaan. Kita tidak mengetahui, saya disini tidak menyinggung, tidak mau campur masalah sehari dari Surimpo. Tapi kita disini mendesak, jangan KPK dijadikan alat politik kekuasaan untuk tukar gulik. Hanya untuk ganjal-mengganjal seseorang. Kita tidak mau KPK menjadi alat politik kekuasaan. Maka dari itu, segera copot Pirli. Jika KPK benar-benar ingin memberantas korupsi, maka segera tangkap Harun Masuki. Usutuntas dugaan korupsi Madem Bansos. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya yang sampai hari ini mendem. Gitu lho. Ditambah lagi, kita mendesak. Dewan Pengawas KPK agar segera memeriksa Pirli atas meredarnya foto yang lagi kesannya main bulu tangkis. Sudah berdua dengan tersangka. Jadi kita tidak mau KPK ini hanya alat kekuasaan. Sudah cukupi. Padahal sejatinya KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Karena pada masa itu, pori dan kejaksaan dianggap korup. Tapi hari ini, KPK menjadi lebih korup lagi. Kalau terbukti, Pirli Bahuri memeras tersangka. Karena di dalam KPK ini sudah banyak masalah. Pertama, skandal perselingkuhan. Kedua, pemerasan tahanan. Dan sekarang, pemerasan pada calon-calon tersangka. Maka, sudah seharusnya, Pirli Bahuri ini dicopot dari jabatannya. Dan bila perlu, ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditangkap. Sudah dari saya, sekedar saya, Niko Silalahir.